Baik, selamat siang, peserta perkulian pemodelan. Terima kasih hari ini Dr. Adasirna Sopahiluakan akan memberikan lecture. Beliau adalah lulusan kita di matematik, kemudian melanjutkan PhD-nya di Universiti Duende, Belanda. Dan saat ini beliau menduduki posisi berpindah-pindah, nanti bisa diceritakan, di BMKG. Dan kami ada hubungan riset yang cukup intens dengan Bu Nuning, kemudian dengan Maso S3, dengan Dinas Kesehatan Jakarta. Hasilnya sudah bisa dilihat di website bmkg.dbd.ku.id. Itu yang memberikan prediksi apa yang akan terjadi dengan tinggi. Dan ini akan makin kompleks karena ada masalah COVID-19. Nah, coba kita dengar pengalaman beliau yang pasti akan nanti bermanfaat untuk pemahaman proses pemodelan dan kaitannya dengan permasan-permasan yang dihadapi sehari-hari, khususnya yang ada di BMKG. Baik, saya persilahkan Dr. Adasirna untuk mulai dengan presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Edy. Saya hormati Pak Edy, Bu Nuning, yang lain panggilnya apa nih? Adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Senang. Saya di BMKG. Sekarang di Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan. Sekarang sebagai Kepala Pusatnya. Kami itu di Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan itu aktivitasnya bagaimana menyambungkan atau mentailor informasi iklim yang klasik. Prediksi turah hujan, prediksi campuratur, prediksi gelapaban, dan lain sebagainya ke dalam satu informasi lainnya yang berbunyi sektoral. Yang terdampak oleh iklim. Tadi sempat sekilas diceritakan oleh Pak Edy diperkaitan teman berdarah. Salah satu contohnya, ada sektor pertanian tentunya sebagai salah satu user klasik dari informasi iklim, ada juga sektor kehutanan, sektor ekonomi baru saja yang masih emerging gitu ya karena kaitannya iklim terhadap hasil pertanian, lalu kaitannya terhadap inflasi itu juga baru mulai muncul. Lalu sektor perkebunan, juga kebencanaan, juga asuransi, ini juga baru mau mulai selain itu apalagi ya sektor pariwisataan juga. Jadi misalkan kalau cita-cita kita itu kalau kita pergi ke pantai, misalkan ke Bali gitu, lalu kita buka app-nya info BMKG, disitu nanti ada informasi radiasi ultraviolet sebenarnya, tetapi nanti diterjemahkan terhadap bahaya sunburn, misalkan, yang seperti-seperti itu yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat maupun oleh pengguna spesifik gitu, sektor tertentu maupun misalkan perencanaan sektor lainnya ataupun negara misalkan. Nah saya sendiri juga aluni matematik, kebetulan pemimbing saya waktu S1 adalah Pak Edi, apalagi ya ceritanya Bu Noning itu kawan satu angkatan, tapi beda nasib Bu Noning lebih menunjur jadi dosen. Ya sekarang saya di BMKG, mungkin nanti mohon izin saya lebih banyak cerita kali ya, ceritakan apa yang ada di BMKG, sekaligus mungkin cerita sedikit perjalanan yang pernah saya lalui, jadi barangkali mirip-mirip dengan kuliah karir yang waktu itu sempat saya berikan. Gak apa-apa ya Bu Noning ya? Oke saya coba share screen. Nanti kalau ada pertanyaan dari ade-ade, dari teman-teman silakan boleh di chat box atau belakangan juga terserah barangkali. kalau ada yang burning question mau ditanya langsung juga silakan saja. Saya share screen. Jadi presentasi ini saya kasih judul dari gerbang Ganesha menuju gerbang dunia. sedikit cerita tentang perjalanan karir atau hidup saya semenjak di UTB ini. Bisa kelihatan ya? Jadi saya di BMKG itu dari tahun 2010 sampai sekarang, rencananya juga lanjut di sini. Biasanya kan tipikalnya anak UTB ini sudah pindah-pindah, tapi biasanya sempat beberapa kali pindah, tapi kelihatannya ini mudah-mudahan menjadi pelabuhan yang terakhir. Karena di BMKG ini selain tantangannya real, tantangan saintifiknya real, tantangan kemanusiaannya real, dan juga sekaligus sebagai ladang amalnya besar. Karena kita berbuat sesuatu buat negara dan masyarakat. Di BMKG itu ada tiga kedeputian utama atau tiga kaki, itu cuaca, meteorologi atau cuaca, lalu klimatologi. Yang kedua saya ada di situ, satu lagi geofisika. Geofisika itu terkait dengan kegempaan dan tsunami. Sebelum di situ, sebelum di belakang pagi, saya sempat aktif juga di, namanya Latmat Indonesia, Institute Independent yang ada di Bandung. Sebelumnya saya di kuliah di Institute of Plainter, umar lima tahun, S2 dan S3. Lalu pernah juga aktif riset di OpenNet ITB, yang dikomandui juga oleh Pak Reddy. Sekarang juga masih ada, ini OpenNet jadi sukses. Saya lihat sustainability-nya. Sebelumnya saya kuliah di Matematika. Jadi saya coba barangkali cerita-cerita mengenai beberapa aktivitas kita di BMKG sebenarnya banyak sekali. Jadi saya pilih yang kelihatannya barangkali konten pemodelannya atau konten matematika itu yang saya katakan paling ada. Contoh-contoh penerapan matematika di beberapa aktivitas penelitian, misalkan mengenai kebakaran hutan, yang pertama, yang kedua tentang demam berdarah dengi, yang ketiga tentang proyeksi perubahan iklim. Yang demam berdarah dengi ini kan bulan lalu juga sudah diceritakan ya, panjang lebar oleh Bu, apa ya namanya, teman kita semua. Pada ini kan ya, ikut mendengar waktu Bu Sumiati cerita ya, beliau juga rekan kita yang energetik dari Dinas Kesehatan di DKI dan berkat bantuan beliau juga kita bisa menghasilkan produk bersama mengenai prediksi demam berdarah dengi di Jakarta. Baik, saya cerita pertama mungkin mengenai kebakaran hutan. Ini satu hal yang setiap tahun selalu terjadi di rumah kita. Kalau dilihat gambar ini kan, ini gambar di Jambi, ini yang apa, tahun 2019 itu banyak hutan yang terbakar, wilayah Gambut khususnya, dan kemudian merusak nekaragaman hayati di sana maupun ada dampak kesehatan dan dampak sosialnya. Masuk dampak ekonomi juga. Sekolah ditutup, bandara ditutup, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut juga berdampak kepada masalah politik antar negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya di mana akibat dari kebakaran hutan tersebut, asapnya itu kita ekspor ke negara tetangga, khususnya ke Malaysia dan ke Singapura, dan hampir saja tahun kemarin itu nyebrang ke Filipina, tapi nggak, nggak jadi karena kebetulan anginnya berbalik. Nah, khususnya dengan Singapura dan Malaysia kita selalu mengalami masa-masa yang tegang karena masalah ekspor asap ini. Sehingga sebenarnya kita harus berbuat sesuatu. Nah, BMKG dalam posisi biasanya itu memberikan informasi hotspot, jadi titik-titik kebakaran itu di mana. Karena Indonesia ini besar sekali, kan? Sehingga sulit buat tentara ataupun Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu untuk pergi langsung ke lapangan dan melakukan kemadaman. Karena biasanya juga pembakarannya itu itu dilakukan pada saat malam hari. Sehingga menyulitkan. Tapi yang kita pelajari dari fenomena kebakaran hutan ini adalah itu semua berawal, diawali dari kondisi kekeringan. Nah, kondisi iklimnya ini keringnya itu bertahan selama beberapa lama lalu kemudian menyebabkan muka air tanah itu surut di bahan gambut khususnya. Kemudian lahan itu mudah terbakar. Terbakarnya itu baru faktor manusianya berperan. Tetapi kalau kita punya sistem informasi yang bisa memprediksi beberapa bulan ke depan mengenai potensi keteringan itu maka ini akan membantu proses kesiap kesiap siagaan untuk mengantisipasi kebakaran hutan ini. Gambar yang kita lihat ini adalah tipikal penanganan di lapangan dimana saudara-saudara kita yang bekerja di lapangan itu betul-betul merisikokan nyawanya dalam rangka memadapkan api khususnya di lahan gambut. Jadi kalau di lahan gambut walaupun di permukaan itu tampaknya sudah pagam karena lahan gambut itu lapisan tanah yang terbuat dari karbon yang cukup cukup tebal sehingga di satu meter dari permukaan itu juga masih bisa terbakar. Nah itu lahan yang karakteristik ada di bagian selatan Kalimantan dan posisi timur Sumatera itu namanya lahan gambut. Ada komen ini membakar hutan itu tidak merusak lingkungan hidup karena masih bisa ditanam lagi salah satu hakim di satu negara ini komen dari Tony ya mungkin betul tapi untuk untuk apa namanya menyerap karbon lagi yang sudah diemisikan ke atmosfer itu butuh paling tidak 450 sampai 500 tahun jadi merecoveringnya itu tidak dalam rentang waktu skala hidup kita itu yang jadi masalah saya lanjutkan ya ketika lahan gambut ini dan dia bertahan misalkan beberapa ratus tahun lagi maka dia akan menjadi yang barang yang kita kenal namanya abadu barang nah kondisi tahun 2019 ini hasil kita dengan pemodelan dan juga data satelit di gambar sebelah kiri itu kelihatan yang warna merah itu konsentrasi yang pekat untuk karbon monoksida yang toksik jadi dia beracun kan mau saya bisa kelihatan mudah-mudahan jadi jadi asapnya itu dari Sumatera bagian selatan Kalimantan bagian selatan lalu Sumatera juga kemudian nyeberang ke Malaysia dan Singapura terbawa oleh angin yang datangnya dari timur nah ini yang kemudian membuat tepukan baru gambi dan sekitarnya tutup selama berminggu-minggu dan orang tidak bisa keluar dan ini adalah faktor racun yang terbawa selamanya di dalam dalam darah kita jadi ada ada yang mengatakan bahwa ini mengurangi apa namanya umur efektif dari satu komunikasi gambar yang kedua yang di tengah gambar dari konsentrasi gas yang namanya formaldehyde komposisi kimianya itu HCHO ini formaldehyde itu kalau dia bercampur dengan air itu menjadi formalin bahan yang pengawet jadi dia itu selain bersifat beracun dia bersifat karsinogenik karsinogenik itu artinya menyebabkan kanker jadi misalkan di satu wilayah ini yang saya tunjuk dengan tanda panah ini di sekitar sisir timur Sumatera ini kalau diambil profil vertikal dari data satelitnya ini seribu ini itu satu atmosfer jadi ini di permukaan saya tunjuk ini 200 itu sekitar 10 km semakin ke bawah itu semakin pekat nah ini seorang itu boleh berada di di dalam udara yang bercampur dengan gas formaldehyde itu kalau dia di warna yang orange ini hanya boleh selama 12 menit lebih lama dari itu dia sudah sangat fatal sekali nah hutan dan lahan yang terbakar itu khususnya di tahun 2019 dan 2015 itu tidak sedikit jutaan hektare banyak sekali keanekaragaman hayati yang hilang karena ini dan itu sangat sulit direkoper dalam rentang waktu kehidupan kita 2019 terakhir mungkin teman-teman disini masih ingat itu eventnya cukup parah dan itu hampir 2 juta hektare itu data tan dan lahannya itu terbakar nah itu biasanya diawali dengan kondisi anomali kekeringan tertentu yang disebabkan oleh iklim ada yang namanya El Nino dia menyebabkan dua kali kebakaran kekeringan yang dahsyat itu tahun 2015 dan tahun 2017 yang terakhir itu tahun 2019 itu dikarenakan anomali iklim yang namanya Indian Ocean Dicol kita kemudian di BFKT berpikir jika kita bisa melakukan pemodelan meng-coupling fenomena meng-coupling pemodelan fenomena iklim ini dengan kekeringan lalu dengan indikator kebakaran misalkan jumlah hotpot maka kita bisa punya alat yang bermanfaat untuk siap-siagaan untuk penanganan atau bakaran hutan gimana caranya supaya tidak sampai terbakar luas kalau dilihat ini tahun 2018 sebenarnya kondisinya sebenarnya cukup kering tapi bisa bisa kita tekan pada saat tahun 2018 itu di Sumatera itu sedikit sekali yang terbakar setengah juta hektare hampir bagian besarnya di Kalimantan jadi 2018 kalau pada masih ingat itu kan ada event besar di Republik kita yaitu kasihan game jadi kalau kita niat itu sebenarnya kita bisa saja meredam dari bakaran hutan itu di asosiasi dari anomali iklimnya ini kita modelkan dengan kekeringan kita modelkan juga dengan indikator kebakaran misalkan jumlah hotpotnya itu yang kita coba lakukan dan setiap kali ada kebakaran hutan itu selalu menghabiskan uang yang tidak sedikit untuk apa namanya menangani bakarannya tahun 2015 itu hampir habis sekitar 1,3 triliun hanya untuk operasi pemadaman lalu kami di BMKG buat pemodelan tersebut mengkaitkan antara ini saya gak sempat buat skemanya tapi kurang lebih ceritanya adalah kita mengkaitkan iklim tadi dengan kekeringan lalu dengan ukuran dari kebakaran atau indikator kita bilangnya itu jumlah hotpot dalam satu model tersentu lalu kita buat aplikasi aplikasinya itu kita namakan sebagai api katolistiwa dan ini punya singkatan sebagai aplikasi peringatan dini kebakaran hutan dan tutupan lahan berbasis hotpot di wilayah badan iklim di wilayah ASEAN atau kita singkat sebagai aplikasi katolistiwa nah ini motivasinya yaitu kalau kita hanya berbasiskan satelit bukan real time observation untuk memadamkan itu kita telat lalu yang prediksi harian juga yang model informasi yang standar dari negara-negara bintang utara seperti Kanada dan Eropa itu namanya produknya FDRS itu hanya available itu harian hingga satu minggu dua produk ini itu atau informasi ini itu hanya cocok buat penanganan langsung sementara yang kita buat itu skala musiman atau beberapa bulan ke depan itu bisa membantu dalam upaya kesiap keadaan itu nah untuk sedikit menunjukkan apa bahwa ini beneran ada matematiknya gitu jadi ini ada kebetulan ada kerjaan dari pembunian saya di S2 di IPB jadi kita melakukan pemodelan kopula antara iklim ini curah hujan khususnya dan jumlah hari tanpa hujan sebagai indikator iklim kita lakukan pemodelan bivariat dengan kopula dengan indikator kebakaran hutan dimana itu jumlah hotspot kita kita main-main kita melihat dengan argumentasi itu kalau kita bisa punya deskripsi bivariatnya kan kalau kita tahu katakan peluang hujannya ke depan gimana yaitu sesuatu yang rutin dilakukan oleh BMKG kita tahu kira-kira risiko hotspotnya itu seperti apa jadi yang kita lakukan nah ini menurut saya sangat cantik sekali dikerjakan oleh anggota tim kami juga yang di IPB itu dengan kopula ini dia bisa melakukan bisa punya model bivariat antara iklim dan hotspot gitu kemudian kita pisahkan sesuai apa namanya approach yang sering dilakukan oleh orang matematik diurai satu persatu dicari mana yang paling simpel atau disini kita mengurai pada proses atau pada rentang waktu tertentu yang kita anggap dia perilakunya homogen kita pisahkan periode-periode dimana iklimnya itu normal kita punya deskripsi apa namanya peluang bersamanya antara iklim dan hotspot lalu pada kondisi basah ini di lamina kita juga punya deskripsinya dan juga pada saat kering banget pada saat El Nino di kiri atas ini kita punya kita punya kita punya deskripsinya berdasarkan ini kemudian kita buat berdasarkan prediksi probabilistik hujannya berarti kita punya prediksi probabilistik untuk risiko hotspot kemudian kita kategorisikan menjadi 3 warning level yang digunakan oleh user jadi kategori aman atau low kategori moderate risiko hotspotnya itu menengah dan risiko tinggi dan ini yang sudah operasional sejak tahun lalu dalam produk yang kita beri nama itu sebagai aplikator yang sebut tahu tadi itu aplikasi peringatan dini kebakaran hutan dan tutupan lahan berbasis hotspot dan iklim di wilayah ASEAN nah ini juga sudah secara rutin digunakan dalam sebagian macam forum untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang rutin misalkan dilakukan oleh Kemenko Maritim maupun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan modelnya sebenarnya pendekatannya yang tadi kemudian kita juga coba lakukan biasa kan kalau kita pemodelan kita lakukan verifikasi ternyata bagus sekali ini misalkan contohnya saja untuk prediksi September 2019 dari inisiasi bulan Juni jadi 4 bulan sebelumnya yang warna biru eh sorry hijau di kiri ini menjadi warna abu-abu terang di kanan yang kuning menjadi abu-abu menengah dan yang merah jadi abu-abu gelap bisa kita lihat aktual dari jumlah hotspotnya per grid size diberi warna bisa kita lihat hampir keseluruhan itu hotspot terjadi di wilayah yang kita sudah marking itu berpotensi sebat timbulnya hotspot bahkan di wilayah yang kita aman kita bilang aman disini itu jumlah hotspotnya itu sedikit ini ada sedikit warna orange itu hanya tiga hotspot per bulan ini sebenarnya orang yang coba-coba aja tapi iklimnya tidak menukung di sana sehingga hotspotnya tidak berkembang jauh lebih banyak yang paling banyak itu selalu di wilayah sini ini di wilayah apa namanya pulang pisau di daerah yang kaya akan gambut dan juga di Sumatera Selatan dan Jambi nah terinspirasi dari kerjasama dengan TB kami juga mengajukan sudah mengajukan sertifikat pengakuan hak atas kekayaan intelektual ke Kemenkumham dan ini sudah keluar lalu cerita yang kedua tapi mungkin tidak perlu terlalu panjang barangkali karena beberapa minggu yang lalu kan sudah diceritakan juga oleh Ibu Sumiati dari Dini KesDKI kita juga melakukan modelan yang mengaitkan antara iklim dengan risiko demam berdarah di DKI Jakarta nah ini cukup sukses sangat-sangat digunakan oleh DKI dan apresiasinya sangat tinggi dan kami berterima kasih sekali kepada IPB kami dibantu untuk mengembangkan ini berikutnya mungkin dalam tahun ini kalau kondisi memungkinkan kita akan coba launching yang dibalik kita memungkinkan nah proses dalam mencapai produk itu sebenarnya prosesnya panjang jadi ada diskusi panjang misalkan foto-foto ini menunjukkan ketika kita diskusi sama-sama di Bandung yang timnya Pak Edi dan Bu Nuning beberapa tahun yang lalu kemudian kita selain itu juga menghasilkan aplikasi dan ada teman-teman yang sekolah dan juga menghasilkan produk tersebut produk atau informasi dan itu kemudian diluncurkan tahun 2019 awal dalam Hari Kesehatan Nasional oleh Pak Gubernur Pak Anies di Balai Kota Jakarta dan juga mendapatkan sambutan dan apresiasi dari Badan Meteorologi Dunia maupun Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini rutin bagi hasil dari kerja bersama tersebut itu digunakan dalam berbagai macam advisory bulletin atau mereka bilangnya surat edaran yang menginformasikan ke puskesmas maupun ke masyarakat secara secara umum dan pengakuan tersebut atas produk tersebut juga coveragenya cukup banyak dan salah satunya antara lain misalkan melalui melalui redbooknya Pak Gubernur nah yang menarik itu adalah bahwa kalau kita punya sesuatu yang bermanfaat secara real maka aktivitasnya itu juga sampai kehilir gitu jadi bagai konsekuensi dari informasi bersama kita itu benar-benar dilakukan aksi-aksi di lapangan itu seperti fogging monitoring gentik pemberantasan tarang nyamuk dan lain sebagainya itu sebagai konsekuensi dari informasi yang diteluarkan jadi ini adalah sesuatu proses yang cukup panjang dari riset kemudian desain produk kemudian kita user engagement kita coba menyesuaikan kira-kira informasi yang seperti apa yang action oriented atau actionable gitu buat usernya sehingga itu bisa digunakan dan ini adalah salah satu contoh aksi-aksi mereka di lapangan contoh yang ketiga yang mungkin saya ingin menunjukkan yang sedikit komputasinya berat gitu jadi kita melakukan proyeksi penelitian penelitian proyeksi perubahan iklim hingga akhir tahun 2100 di model-model iklim yang besar-besar itu kita run di komputer yang cukup besar dan sekali run itu biasanya memakan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan gitu cukup intensif karena ini run skenari iklim sampai tahun 2100 dan kendala yang dihadapi biasanya selain kita butuh komputer yang besar juga kadang kalau listriknya mati itu kita harus harus ngitung ulang dari awal gitu tapi sekarang mati listrik sudah garang terjadi dari situ misalkan kita bisa melihat bagaimana tren temperatur di Indonesia hingga 2045 atau akhir tahun 2100 itu seperti apa itu dalam rangka persiapan adaptasi perubahan iklim sektor-sektor harus beradaptasi seperti bagaimana itu diturunkan dalam satu dokumen di Bapak Nas yang dinamakan dengan RAN API atau Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim jadi hasil dari pemodelan-pemodelan ini benar-benar digunakan dalam sektoral planning bagaimana mereka bisa melakukan dan merencanakan kegiatan adaptasi perubahan iklimnya sehingga katakan dampak-dampak yang kurang menguntungkan dari perubahan iklim ini bisa diantikan masih banyak lagi sebenarnya peluang yang bisa dilakukan atau penelitian yang bisa dilakukan yang sangat melibatkan pemodelan itu misalkan belum dilakukan itu mengaitkan mengenai proyeksi perubahan iklim ini dengan dampak sektor tertentu itu belum dilakukan jadi selama ini baru indikatif saja nah itu mungkin lalu itu mungkin sedikit cerita mengenai penelitian sekarang saya cerita mungkin sedikit aktivitas saya di BNKG selain penelitian saya sekarang kan di pusat operasional saya juga cukup aktif di di forum-forum internasional khususnya di yang namanya World Meteorological Organization atau badan cuaca untuk PBB sering mewakili Indonesia atau sering mewakili komunitas tersebut ke forum-forum lainnya gitu jadi menariknya itu kalau kita berkecimpung di wilayah ini karena cuaca dan iklim itu connected di mana-mana maka guyonnya itu kita juga harus melihat setelahnya awannya di negara lain itu sama atau enggak sih dengan di Indonesia jadi nilai plusnya mungkin kita banyak melihat negara lain 2020 karena COVID bisa istirahat biasanya trip saya sangat banyak rata-rata setahun itu bisa 10-13 kali overseas trip belum yang domestik jadi sebenarnya itu sangat melalahkan tapi sangat rewarding karena kita melihat banyak tempat khususnya misalkan beberapa yang saya lingkari ini jadi kalau sebenarnya pertemuan di negara-negara yang canggih-canggih itu sebenarnya enggak menarik buat saya karena ya paling wanrumahnya juga menunjukkan tempat yang bagus-bagusnya aja tapi tiga pengalaman saya yang sangat menarik itu ketika saya mengunjungi yang pertama Sudan itu sesaat setelah mereka pecah menjadi Sudan Sudan dan Sudan Selatan itu tahun 2012-an itu kita di ibu katanya saya lupa namanya dan ketika saya disitu saya merasa bahwa Indonesia itu sebenarnya sangat beruntung kali jadi disana itu air itu sangat sulit kondisinya sangat kotor kehidupannya sangat sederhana itu ya kalau kita enggak mau bilang primitif dan serba sulit hijen atau higienitas juga kurang jadi kita sebenarnya sangat beruntung kalau dilihat ini kan Sudan itu warnanya kecoklatan Indonesia hijau dimana-mana Indonesia ini adalah sebenarnya wilayah yang jenai itu paling banyak jadi kita seharusnya bersyukur bahwa sumber daya air itu melimpah itu sesuatu yang biasanya kan kita take for granted kita anggap itu sudah sepatutnya ada padahal tidak demikian di banyak wilayah negara-negara lain di Afrika bagian utara di timur tengah itu air sangat sulit dan itu biasanya rawan terjadi konflik demikian pula di utara India Afganistan Pakistan dan Nepal Nepal juga satu negara yang masa depannya terancam karena sumber airnya mereka itu sebenarnya dari es dari es di Malaya kalau esnya habis kan mereka enggak ada sumber karena di sana jarang hujan karena wilayahnya tinggi sekali negara kedua ketiga yang menarik yang di kanan bawah ini adalah pulauan Solomon itu tempat perangnya terakhir antara Amerika dan Jepang dan yang lebih jauh ke kanan ini Tonga gitu bahkan samping sangat kecilnya itu di gambar ini gambar ini enggak kelihatan dua jam itu melilingi pulaunya habis kita selesai dan di Solomon itu semuanya serba impor berair bersih juga sulit kalau kita melihat ini sebenarnya ya kita boleh dibilang sangat beruntung gitu ya di perjalanan perjalanan ini sebenarnya manfaatnya memberikan perspektif yang berbeda ketika kita melihat diri kita sendiri maupun kita melihat bangsa kita lalu saya juga aktif di tim-tim ahli untuk tuaca dan iklim iklim ekstrim global badan PBB untuk tuaca saya sekarang mengepalai dua tim untuk asesmen iklim global dan pencatatan kejadian ekstrim gimana dokumen-dokumennya itu dari hasil kerja tim itu cukup mendapatkan coverage dan cukup prominent biasanya diluncurkan setiap tanggal 23 Maret jadi minggu depan akan keluar berita-berita di media mainstream di Kompas terutama pasti akan merilai mengenai 2020 itu tahun terpanas keberapa lalu kondisi perubahan iklim sudah seperti bagaimana dan sebagainya itu adalah hasil kerja dari tim ini dan tahun lalu itu diluncurkan di New York oleh segjen WMO maupun segjen PBB yang fotonya ada di kanan atas jadi nanti kita bisa menantikan berita ini tanggal 24-nya statement-statement ini yang khususnya biasanya menginformasikan kondisi status iklim global itu sudah seperti apa gitu ya dan setelah COVID ini selesai perubahan iklimnya itu masih berjalan jadi tantangan untuk generasi berikutnya itu adalah perubahan iklim ini termasuk untuk teman-teman seterusnya ini yang masih muda-buda baik untuk kehidupan kita mendasar maupun untuk akibat-akibatnya terhadap misalkan tersediaan sumber daya air sektor borne yang makin banyak kelangkaan sumber daya pangan dan lain sebagainya atas hasil tersebut kebetulan tahun 2018 saya juga pernah dapat penghargaan dari barang PBB untuk keaca tersebut ya ini sesuatu yang rewarding saja lalu kontribusi di level nasional di apa pada tahun 2015 misalkan pada saat keteringan itu kita harus sering menjelaskan mengapa ini terjadi sampai kapan dan lain sebagainya maupun konsekuensinya terhadap strategis tertentu misalkan mengenai impor pangan jadi public outrage-nya itu cukup banyak kalau dilihat misalkan di sebelah kiri dan sebelah kanan dari dari berita-berita ini sebenarnya itu contrasting yang terjadi tahun 2015 antara Presiden Pak Jokowi waktu itu dengan wapresnya Pak JK yang lebih realistis jadi kalau kita lihat ini kan sebelah kiri Pak JK bilang putuskan impor beras ini juga Pak JK bilang bisa impor ini juga masih impor sementara di sebelah kanannya Presidennya enggan untuk impor beras jadi karena tahun 2015 itu kan adalah tahun pertama periode beliau masih berapa menit lagi pun Uning masih bisa 15 menit sebelum tanya jawab belum ada pertanyaan ya sementara ya ya lalu mungkin cerita mengenai waktu saya studi saya penelitian tentang apa namanya nama penelitiannya dulu nanofotonics atau apa sebenarnya suatu bidang yang di tengah-tengah antara fisika dan matematika ini foto saya waktu di sana masih masih lugu jadi kita mendesain chip yang skalanya kecil nanometer ratusan nanometer itu yang berfungsi untuk mengontrol cahaya yang berfungsi untuk nanti interconnect dan lain sebagainya jadi chip-chip yang sekarang itu berbasis elektronik itu nanti akan digantikan oleh basis cahaya jadi sekarang kita sudah tahu ada yang namanya fiber optic ketika informasi tersebut itu dibagi-bagi atau dikurangkan masih menggunakan alat-alat yang berbasis listrik dan itu kesempatannya turun sekitar tiga order atau sekitar ratusan seribu kali lebih lambat nah alat-alat fotonik ini gunanya untuk mengatur cahaya tersebut atau informasi sehingga dia bisa bisa lebih cepat ini gambar tipikal dari alat-alat yang didesain dan apa namanya pemodelan-pemodelan yang dilakukan selama studi misalkan gambarnya seperti ini lalu apa lagi ya saya skip beberapa slide aja ya ini mungkin sedikit cerita aja jadi saya sebenarnya dulu sama juga dengan teman-teman dengan adik-adik sekalian kuliah matematik dimasuk TPB lalu tingkat 1 tingkat 2 dan seterusnya sama lah foto saya waktu baru masuk biasanya pada ketawa cuma karena kita virtual kan gak kedengeran ya ketawanya ini apa namanya foto tingkat 2 atau tingkat 3 itu ya ya ada di sebelah mana ya gak kelihatan ini ada bunuh ini di kanan bawah ini ini foto yang lainnya nah waktu di ITB saya pernah juga aktif sebagai sebagai ketua himpunan maupun di kongres waktu itu dan aktivitas lainnya dan saya juga cukup aktif dulu karena hobi saya main poli saya udah keliling Jawa Bali sebenarnya bermodalkan bola poli ini jadi kita bikin atur saya Jawa Bali kita bikin invitasi bola poli se-Indonesia ini hobi sampingan di luar matematik sebagai penutup barangkali ya kalau saya melihat kalau kita belajar matematik itu cakrawalannya tidak tidak terbatas sama sekali karena kita memodarkan pola pikir yang sudah sistematis banyak tools yang kita punya walaupun kita walaupun kita belum apa namanya belum paham mengenai sesuatu hal maka kita semudah belajar belajar hal belajar hal tersebut jadi sangat sangat enak sebenarnya kalau kita punya kemampuan matematik dan kemampuan modeling tapi tetap tetap jangan lupa elemen yang lainnya juga teman-teman perkuat khususnya selama waktu masih mahasiswa jadi bisa dimanfaatkan waktunya selama ada di ITB selain juga untuk belajar tetapi juga untuk mengembangkan potensi yang lain jadi kita invest waktu dan energi misalkan untuk kegiatan ekstrakulikular yang lain misalkan keorganisasian speaking bahasa inggris kalau programming kan anak-anak sekarang sudah dengan sendirinya otomatis jago-jago yang sifatnya soft skill ini mungkin menjadi penentu dalam karir kita model kita sudah bagus logik kita sudah bagus cara berpikir kita bagus argumentasi kita bagus banyak pisau bedah yang kita punya kita melengkapi dengan elemen lain yang kira-kira bisa membuat keunggulan kita itu lebih tinggi dibandingkan apa namanya dibandingkan rekan-rekan yang lainnya begitu dan kemudian biasanya jembatannya itu adalah kita juga harus mau untuk melihat bidang lain matematik ini kan the queen of science tapi the real world itu lain lagi jadi tantangan kita itu adalah kita juga coba untuk ikut membantu masalah real di dunia atau di sekeliling kita di tengah masyarakat atau di negara bermodalkan kemampuan kita dan juga dengan networking yang bagus misalkan sehingga kita selain karir kita bagus seteliling kita warga komunitas instansi dan negara itu juga bisa maju karena keberadaan kita ini itu saja Bu Neneng sedikit cerita dari saya mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran tentang perjalanan yang saya jalani tentunya tidak unik banyak juga yang apa namanya rekan-rekan alumni yang lain yang perjalanannya juga istimewa tetapi ini barangkali apa ya yang saya jalani seperti ini barangkali kalau saya saya ada di kepemperintahan tetapi saya masih paling tidak masih melakukan modeling masih melakukan tangan saya itu tidak jauh sebenarnya dari aktivitas pemodelan bahkan di pusat saya yang sekarang sifatnya lebih operasional ini juga ada beberapa kegiatan yang saya geret ke arah pemodelan nanti juga bisa mengajak Bapak-Ibu dosen dan teman-teman melihat atau membantu kita lihat tantangan apa yang ada di itu mungkin jadi saya senang ada di tengah saya melakukan masih melakukan riset juga melakukan modeling tapi saya juga ada di seberang di tataran real dan juga di tataran kebijakan mungkin sekarang saya barangkali itu yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan kita bersama ini itu aja Guru Duning Pak Edi terima kasih atas waktunya terima kasih wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum oke saya lihat tadi ada satu di chat Doni masih ada Doni Doni kasih komentar tadi mau disampaikan enggak itu Pak cuman menyampaikan kelucuan yang terjadi aja kemarin oke ada yang lain atau komentar pertanyaan bisa juga pribadi untuk karir silakan jangan malu-malu saya mau bertanya Pak ya oke selamat siang Pak Sena terima kasih atas pembelajarannya Pak mau tanya sih Pak tapi mungkin enggak enggak apa ya bukan tentang pemodelannya secara khusus gitu ya tapi lebih ke tentang karirnya kalau untuk bekerja di BMKG kebetulan saya senang sama matematika terapan yang mencakup banyak orang gitu Pak jadi untuk fresh graduate matematika ini kalau misalkan kita ambil konteksnya di BMKG ini batasannya bisa sampai sejauh apa ya Pak terus apa yang bisa mereka lakukan di BMKG terus sama oh itu dulu aja Pak terima kasih Pak terima kasih Donny pertanyaan saya langsung jawab aja ya banyak sekali yang bisa dilakukan jadi dari sekeliling sekeliling saya itu ada beberapa produk yang dikembangkan itu dikembangkan oleh lulusan matematik dan statistik jadi mereka-mereka ini yang sebenarnya yang sangat lincah ketika melihat satu problem real kemudian barangkali sedikit di guide gitu ya diberikan direction lalu mereka bisa lari dengan cepat untuk membuat analisis maupun membuat produknya jadi itu banyak sekali contohnya baik itu untuk perkiraan musim saya juga punya produk namanya informasi prediksi curah hujan yang probabilistik jadi tidak eksak menginformasikan curah hujan bulan depan tapi berupa peluang gitu dan banyak-banyak produk lainnya yang dikembangkan oleh teman-teman yang berlatar belakang matematik maupun statistik di BMKG yang sebenarnya jumlahnya itu belum banyak tapi pengakuan yang saya dengar dari dari para petinggi-petinggi itu kalau ya memang yang teman-teman yang bisa modeling ini larinya itu lebih cepat mereka yang sangat lincah dan yang berkontribusi secara real untuk produk-produk yang memajukan BMKG ini itu mungkin tadi ada dua pertanyaannya atau cuma satu itu tadi baru itu aja pak mau lanjut lagi sih pak sebenarnya kalau misalkan langkah taktis yang harus diambil apabila kita ingin bekerja di BMKG itu seperti apa ya pak ya biasanya setiap setiap tahun itu ada ada informasi bukaan ada informasi bukaan penerimaan formasi dengan requirement misalkan tulisan S1 bidang apa lalu berapa orang ditempatkan dimana lain sebagainya kalau misalkan benar-benar tertarik misalnya saja nanti kontak saya lalu tapi nanti informasinya itu bukan BMKG yang nentukan tapi badan kepegawai negara jadi kita yang mengusulkan lalu diterima atau enggak usulannya langkah taktisnya biasanya diumumkan itu di BMKG sekitar September sampai November setiap tahunnya kalau ada informasi bukaan nah satu komen lagi kalau mau menjadi pegawai negeri secara umum menurut saya lebih menguntungkan dulu untuk saat ini S2 dulu karena nanti paling tidak S2 dulu karena golongannya langsung 3B karena kalau itu kalau mau gitu ya kalau enggak itu enggak apa-apa tapi paling tidak kalau misalkan sudah jadi pegawai negeri kadang kalau mau sekolah lagi ada pertimbangan-pertimbangan lainnya kadang kita melihat juga load pekerjaan di unit dimana seseorang itu aktif itu tinggi atau tidak sehingga seseorang itu apakah dengan segera diizinkan sekolah atau enggak begitu-begitunya kadang ada pertimbangan jadi kalau sudah S2 paling tidak itu lebih 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 jauh melangkahnya kalau mau daftar sebagai PNS dimanapun itu kira-kira Doni oh iya Pak satu lagi sih Pak terakhir aduh kebanyakan silahkan kalau yang Bapak rasakan Pak sebagai pegawai negeri gitu Pak ya di BMKG ini tentang tujuan Bapak dalam bekerja yang banyak kontra dengan pemerintahan itu apa sih Pak yang bikin Bapak ini jadi aduh lah sebel gitu sama pemerintah jadinya kerjaan kita ini jadi kebatas karena apa karena apa gitu Pak ini jawaban diplomatisnya karena saya jadi pejabat jadi harus saya jawab diplomatis apa namanya Ibu Noning kelihatan ketawa ini menertawakan ya itu bercanda tapi seriusnya gitu buruk ataupun buruk ataupun tidak ini negara kita saya sih melihat kita dalam dalam dibandingkan negara lain di sekitar kita di Asia Tenggara itu lumayan lah walaupun tidak tidak sempurna gitu kalau hal yang mungkin membuat saya kadang frustrasi gitu ya itu lembaga-lembaga yang besar termasuk MGAG itu geraknya itu lambat jadi sekarang kita punya sesuatu rencana kan ini itu serba cepat-cepat-cepat tapi kan ada ada namanya birokrasi ada namanya aturan ada namanya kalau kita mau kerjasama harus MOU dulu harus PKS yang begitu-begitu kadang saya merasakan itu bukan memperlambat mengurangi potensi kita secepat mungkin untuk memberikan manfaat buat masyarakat dan negara tapi potensi itu kalau saya lihat apa namanya kalau kita juga di apa namanya di tempat kita berkarir itu juga bisa menjadi agent of change gitu ya juga bisa kita coba tapi kalau kita juga mau jadi agent of change dan kita masuk ke lingkungan tertentu sedikit banyak kita juga harus menyesuaikan terhadap lingkungan tersebut jadi menjadi anomali sendirian kadang agak sulit diterima jadi kita harus pintar-pintar untuk menjadi agent of change itu oleh karena itu menurut saya soft skill penting gitu siapa Donny mudah-mudahan bisa sedikit menjawab oh iya pak baik pak terima kasih pak jawabannya semangat selalu sehat selalu selamat oke yang lainnya silahkan sebelum yang lainnya saya mau sapa dulu pak Sena maaf terlambat saya masuk sudah sekalian saya nanya aja soalnya saya penasaran pernah lihat di WA Group itu ada ada video yang tentara itu menerbangkan pesawatnya kemudian menyebar menyebar garam itu mana gitu ya berarti kan itu termasuk sudah termasuk apa namanya engineering cuaca itu sudah di arrange gitu ya seberapa besar sih sebenarnya cuaca di Indonesia itu sudah di arrange seperti itu dengan berbagai teknik seperti itu dan seberapa canggih gitu ya untuk mengubah mengubah cuaca yang ada di Indonesia itu gimana bagi itu pak makasih kalau ini menurut pandangan saya personal jadi kalau dalam bidang cuaca itu ada disiplin sendiri yang namanya weather modification saya kurang tahu tentang itu tapi judgment saya mengatakan bahwa sebenarnya itu bisa dilakukan sih tapi skalanya kan lokal jadi kalau dia merubah secara masif di wilayah sebesar provinsi kita saja Jawa Barat itu ya tidak menurut saya capupannya menurut saya lokal dan itu sangat mahal nah teknologinya yang kita pakai di Indonesia itu sebenarnya adalah teknologi yang paling basic untuk weather modification itu jadi kita tebar garam garamnya itu kan diharapkan sebagai inti dari kondensasi uap airnya itu saja sebenarnya tapi ditempatkan di area-area yang biasanya dilihat oleh teman-teman itu melalui radar yang banyak uap airnya di situ kemudian ditabur jadi itu langkah operasionalnya kadang berhasil kadang juga enggak tetapi menurut unit yang melakukan ini bukan di BMKG tetapi di BPPT sukses ratenya tinggi dengan harapan garam itu disebar supaya hujannya turun di laut tergantung lokasinya jadi kalau misalkan kita mau mencegah katakan hujan besar di Jakarta katanya garamnya itu ditabur di laut jadi hujannya cepat turun sebelum sampai di Jakarta tapi kalau hujannya itu masif sekali seperti yang tanggal 22 hari kemarin ya sulit ya itu menurut saya sudah skala mesu besar sekali dari sekitar Banten sampai Bekasi besar sekali itu menurut saya sangat mustahil tapi yang seperti ini yang seperti ini tidak mungkin diucapkan ketika kita membuat planning untuk hal tersebut jadi memang juga realita antara apa yang kita baca di koran dengan yang mungkin terjadi itu juga hal yang berbeda jadi ketika kita musim kering terkering sekali ketika kebakaran hutan tahun 2019 dan 2015 itu dilakukan juga modifikasi tuatat itu hasilnya sebenarnya minimal tapi itu nevertheless tetap dilakukan dan diliput oleh media untuk menunjukkan sebenarnya bahwa government itu take action tapi efektivitinya atau kalau dalam bahasa vaksin sekarang mungkin efekasi karena kering belas mau begin dari mana nah teknologi yang lebih canggih karena itu weather modification itu Cina mereka sudah pakai teknik macam-macam untuk meluncurkan roket dan sebagainya dan memang ada real wilayah gurun di Cina itu yang berubah jadi hijau itu ada teknologi weather modification kita belum sampai sana ada eksperimen besar juga yang mau coba dilakukan oleh saya lupa Arab Saudi atau Emirat Arab dengan melakukan bioengineering jadi mereka mau bikin gunung gitu supaya ada efek orografi sehingga banyak hujan di sana jadi ya manusia boleh saja berusaha hasilnya kita lihat nanti tapi ya itu mungkin refleksinya terhadap keberadaan kita di Indonesia ini kita ya untung sekali karena air itu selalu ada tinggal kita pintar-pintar mengelolanya ini tuh Pak oh sekalian nambahin deh Pak Sen berarti pawang hujan itu bisa dimodelkan ya ilmu saya belum ke sana ini tapi tapi saya terutama pada saat acara pernikahan itu kan selalu ada walang hujan kan lokal iya lokal itu metasains oke ada lagi yang lain silahkan ya sekarang Bu Nofriana udah datang jadi saya kembalikan ke Bu Nofriana mungkin ada yang ingin disampaikan enggak Pak silahkan aja yang lain silahkan mungkin ada mau banyak sesuatu tadi gak jelas sama sekali ayo nanya tadi yang Doni tadi ketua himpunan juga ya Doni ya sesama ketua himpunan nih beda berapa generasi mungkin dalam melihat masa depannya seperti Pak Sena ini silahkan siapa yang mau tanya lagi udah ngantuk ya kalau ada kesempatan ya setiap kali ada alumni ya kita pandang sukses di karirnya kalau ada kesempatan saya disitu selalu saya minta ceritakan waktu jadi mahasiswa apa yang dikerjakan gitu ya nah itu tadi Pak Sena udah udah cerita ya ada organisasi ada segala macam ya bahwa soft skill itu tidak ada di ruang kelas ya nah pemodelan ini juga satu soft skill yang kita bangun ya untuk menjembatani kita di matematik yang tidak punya masalah dengan dunia nyata yang sangat terbuka ya jadi minimal kalau dulu-dulu zaman saya sekolah saya ambil semua mata kuliah itu tidak ada yang terlewat semuanya saya ambil karena waktu itu tidak ada mata kuliah kuliah tidak ada mata kuliah wajib ya jadi topologi analisis statistik semuanya diambil waktu itu graf teori belum ada ya jadi asumsi waktu itu senior-senior mengatakan pokoknya kalau begalnya banyak sukses di luar nah itu yang jadi pemahaman yang prakteknya tidak benar ya jadi makin berumur matematikawan itu makin enggan ke menyentuh dunia luar jadi mumpung anda-anda masih muda adaptasi itu mudah ya bergaul juga bergaul dengan dunia yang berbeda itu adaptasinya lebih mudah jadi akan banyak membantu melalui perkulian pemodal ini kalau ya selagi mahasiswa itu bisa melihat dunia yang luar biasa luas dimana permasan-permasan matematik itu bisa kita bawa masuk ya barangkali itu ya bukannya wajangan tapi ya dengan adanya Pak Senang dan yang lain datang sini itu contoh konkret lah ya dari real life-nya itu ada lagi yang lain silahkan silahkan jangan malu-malu disini pengalaman siksak ya orang ITB itu kalau sudah selesai kan sudah berkarir ada yang mengkritik siksak ya nah ada yang mengatakan oke siksak itu dari satu pindah ke tempat lain ya Pak Senang juga mengalami tadi ya dari dari background fisika matematik kemudian kutu loncat tapi itu ya dua sisi ya kita melihatnya itu satu opportunity bisa melihat opportunity ya ya di sisi lain yang punya yang jadi bos itu kurang happy ya tapi kenyataannya ya itulah live ya di negara-negara maju juga begitu nah kalau kita lihat sejarahnya Bill Kitt ya dan lain-lain yang ya kita lihat itu juga ya lompat sana lompat sini dan akhirnya menjadi orang yang sukses ya tokoh-tokoh nasional seperti mas menteri kita ya itu juga ya pengalamannya ya nah yang dari mahasiswa sudah mulai melihat dunia yang luas mulai ya ancang-ancang tidak cuma ancang-ancang tapi sudah merencanakan merencanakan target yang akan dicapai dalam waktu yang relatif singkat nah itu kita tidak bisa mengajarkan ya tapi kita bisa mencontoh ya nah sedikit disini yang kita ajarkan ya salah satunya pemodelan ya ayo yang lainnya gimana ini Pak Seda mau nambahkan menambahkan tadi Pak Seda ya saya sepakat dengan yang barusan disampaikan Pak Edi kalau kita lihat juga beberapa senior kita yang mungkin yang sampai di puncak seharusnya itu juga memiliki karakteristik konsistensi kalau saya lihat konsisten di bidangnya apa namanya coba-coba ketika muda itu wajar habis setelah itu kita harus pilih sesuatu lalu kita lakukan secara konsisten dan istikomah gitu kemudahan kita bisa sampai ke ujung apapun ujungnya itu ya ini saya ada gambar sedikit mungkin pemancing sambil nunggu pertanyaan nyari gambar yang baru cuma gak ketemu ini cerita dikit lagi tentang BMKG ini jadi ini di BMKG ada namanya tsunami early warning center dia mengawasi keseluruhan lautan Indian Ocean atau samudera India kalau ada potensi gempa yang berujung pada tsunami gitu dan ini ada di kemayoran jadi nanti kalau pandemi sudah berakhir teman-teman mau berkunjung lihat ini lihat apa pemodelan di belakangnya ini juga cukup intensif ya ada pemodelan tsunami di sini ada pemodelan run upnya juga walaupun belum selesai sekarang lagi sedang diteruskan komputasinya besar-besar dan informasi dari sini itu disebarkan ke 21 negara dan ini ada di Jakarta mungkin banyak yang belum tahu kan jadi kalau mau datang ke sini kemudian lihat-lihat itu silahkan hal lainnya itu pusat ini wajah ekstrim juga ada di Jakarta ini tidak sama 24 jam ini cuma gambarnya gambar-gambar lama fotonya agak burung itu 24 jam ada orang setiap hari jadi kalau mau berkunjung lalu lihat apa sih yang dikerjakan oleh BMKJ kira-kira pemodelannya ada dimana sebenarnya banyak sekali data kita juga besar-besar ya selain data pengamatan di permukaan data modelnya besar-besar data satelit itu juga besar-besar sekali karena masuk setiap 10 menitan dan sebagainya jadi kadang kita baru merencanakan sistem komputasi gitu proses perencanaannya lama bertahun-tahun tapi ternyata 4-5 tahun ternyata dia udah gak bisa memulai kebutuhan jadi ya betul-betul di sini big data yang punya sains big data itu di sini belum banyak jadi kalau ada teman-teman yang tertarik mau mengembangkan itu mungkin tidak itu barangkali satu peluang yang bisa bisa dicoba boleh saya saya tanya terakhir-terakhir ini kan banyak kita lihat cyclone setahu saya itu mirip seperti tornado tapi tornado itu kalau di Amerika datangnya kan dari hurricane dari laut kemudian dibawa ke darat berubah nama menjadi tornado itu yang berputar-putar kita tidak ada proses seperti itu tahu-tahu muncul dari mana datangnya gak tahu tahu-tahu ada cyclone di satu lokasi apa bedanya di situ atau fenomenanya sama kalau hurricane itu kan di lautnya belum terbentuk seperti cyclone begitu sampai ke darat nah baru di situ sebenarnya proses kita bilang genesisnya mirip biasanya dia kan dari area tekanan rendah karena panas kan gitu kemudian ada syir lalu udaranya muter jadi kalau di Amerika itu kan di pertengahan di tengah kontinentalnya kan daerah yang gersang panas sering terjadi itu itu yang mereka bilang sebagai tornado jadi angin yang berputar-putar yang apa kalau di film itu kan gam besarnya itu seperti kita lihat di film twister misalkan kalau hurricane sama cyclone itu lebih besar lagi dan itu terjadinya di laut kalau tornado itu kan lifetimenya kecil ya hanya beberapa puluh menit kalau jam bahkan itu bisa kalau cyclone sama hurricane hurricane itu bisa harian karena source of energy-nya di air panas di laut itu jadi dia hidup terus jadi kalau ini saya kasih lihat gambar barusan saya google jadi kalau tornado itu di daratan Amerika disini nah ini ini kita lihat yang makhluk cyclone atau tornado itu hanya terjadi di daerah tertentu saja nah disini yang laut-laut panas tersebut kalau disini lautnya dingin jadi gak pernah ada cyclone nah cyclone maupun tornado sebenarnya objeknya sama tapi kalau dia terjadinya di disini yang saya jadi di sekitar Amerika mereka itu gak mau menamakannya cyclone jadi mereka menamakannya hurricane padahal objeknya sama jadi kalau kita dengar misalkan hurricane Omar hurricane Katrina kita tahu bahwa dia itu ada di basin sekitar Amerika itu aja bedanya tapi kalau kita bilang tropical cyclone itu yang terjadi disini Pak di Indian Ocean sama di Pasifik Barat bagian Selatan nah kalau di Asia Utara ini mereka bilangnya typhoon typhoon ya di Eropa Barat gak terjadi ya di Eropa Barat sedikit biasanya yang bisa melenceng gini kadang suka ada sistem low pressure yang mirip seperti semerupai cyclone mereka sekarang bilangnya storm aja gitu Pak kemarinnya ada storm Edward atau Ophelia atau apa gitu sebenarnya mirip-mirip tapi si cyclone ini dia dari awal hidup sampai habis itu bisa satu mingguan lebih dan dia hidup terus karena suplai energi dari air panas ini kalau ini adik-adik lihat nih di Indonesia ini gak ada nih ini menarikan padahal laut kita panas disini karena kita kebetulan di katulistiwa kalau kita belajar apa sih metodologi itu ada yang namanya gerak atau efek koriolis kita itu nol efek koriolisnya nyaris nol sehingga tidak ada si gerak cyclone yang tumbuh dari wilayah panas ini bergerak menjauhi wilayah satulistiwa itu salah satu sumber bencana dari seluruh supermarket bencana yang kita tidak punya oke masih ada lagi ya kalau tidak ada kita bisa akhiri Bu Nofriana ya Pak oke ya terima kasih banyak Pak Sena ini menarik kuliahnya ini memberikan wawasan baru buat yang rekan kawan-kawan mahasiswa ya yang kita tidak akan melihat di perkulian kita sehari-hari tapi tadi sudah terlihat bahwa kalau dosen ditanya aja berlinian untuk apa sih kemudian analisis untuk apa dimaklumi kalau dosen tidak bisa menjawab tapi bahwa Anda sebagai mahasiswa yang lebih muda itu kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas dimana Anda mendengar sendiri dari para praktisi di lapangan bahwa yang dipraktekan sehari-hari itu relevansinya dengan dunia matematik menjadi rutin baik kita tutup acara hari ini sekali lagi terima kasih atas kehadiran mahasiswa dan khususnya Pak Sena salam sehat dan sukses selalu terima kasih terima kasih